Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bertemu dengan Bungunan Studio pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana sih cara kita mencetak foto menggunakan CorelDRAW X7 ya cara pertama kita buka Corel X7 nya sebelumnya biasanya kita mencetak foto itu biasanya di Photoshop ya sekarang kita akan coba dengan menggunakan CorelDRAW X7 ya bagaimana caranya memang hampir mirip dengan Photoshop ya hanya fitur-fiturnya lebih lengkap di CorelDRAW ya kita akan coba langkah awal kita buka CorelDRAW seperti ini ya sobat ya sehingga kita pilih setelah muncul halaman seperti ini kita kembalikan dulu setelah muncul halaman seperti ini kita import dulu video foto yang kita edit ya pada bagian file kita cari import seperti ini kita cari foto yang akan kita edit sobat ya kita cari dulu misalnya saya pilih ini ya saya pilih ini kita input dulu kita masukkan selanjutnya kita pilih kotak ya kita pilih ini ya distinct tool ini ya kita klik kita buat kotak di sampingnya sini sekarang kita akan tentukan ya foto ini mau dicetak menggunakan ukuran berapa tetapi sebelum dicetak ini disahakan kotak ini kita keluarkan dari kita keluarkan dari objek ya kolam ini merupakan lembar kerja objek jadi ini kita keluarkan dulu tarik kesini ya oke sekarang kita ubah dulu misalnya kita akan mencetak foto dengan menggunakan ukuran 4x6 sobat ya disini pada halaman atas ini akan muncul berbagai satuan ukuran ya disini ada inch ada pixel ya kita pilih yang centimeter oke setepat sini kemudian pada bagian ini ya pada peak dimensinya ini kita akan berubah menjadi 4x6 ya kita blok dulu oke kita besarkan dulu kita blok dulu kotak tadi ya seperti ini ya kita ubah ukurannya menjadi 4x6 4 2x6 ini kita enter oke seperti ini sobat ya setelah selesai ini bisa sobat perhatikan ya sudah 4x6 ukurannya ya ini kita tarik masukkan lagi ke lembar kerja kita seperti ini oke oke kemudian untuk foto ini sendiri bagaimana cara foto ini agar pas pada ukuran yang kita harapkan 4x6 kita klik pada fotonya kita klik fotonya selanjutnya kita pilih objek disini kita pilih power clip ya kita pilih power clip kemudian kita jalan ke samping ini ada place inside frame ya kita masukkan foto ke dalam bingkai kita klik kita klik pada bagian kotak ini ya kita klik seperti ini seperti ini sobat ya oke sangat mudah sekali ya ini sudah sesuai dengan ukuran bisa perhatikan sobat ya ukurannya juga sudah cm nah kemudian kita mau cetak foto ini menjadi berapa lembar ya oke kita kembalikan dulu ke ukuran semuna seperti ini oke kita tambahkan dulu ke samping atau ke bilah bawahnya ya kita klik pada objek selanjutnya disini kita akan pilih efek kita pilih transform bukan bukan kita pilih objek ya kita disini selanjutnya kita klik transformasi kita pilih posisi ya atau bisa sobat tekan alt plus 7 ya disini kita sudah muncul laman transformasinya pada bagian ini akan muncul icon kotak ya ini menunjukkan bahwa kita mau memproseskan foto ke bawah atau ke bawah atau ke bilah samping kanan atau kiri ya kita akan coba tambahkan ke samping ya setelah seperti ini sobat langsung klik saja disini sobat butuhkan berapa misalnya kita tuliskan saja sini 3 ya seperti ini kita klik ini oke seperti ini ya kita basikan sedikit seperti ini ya jika kita mau menambahkan ke bawah ya ini foto yang sudah ada di objek ini kita keluarkan dulu ya kita klik sudut panah ini kita blok seperti ini tarik ke samping keseluruhan lepaskan kemudian kita pilih lagi disini misalnya kita mau copykan 2 ya terus kita pilih pada bagian ini lower center kita paskan pada tengah ya oke nanti pada bagian ini akan langsung muncul 2 ya akan langsung muncul 2 seperti ini kita klik ini kita klik klik apply ya kita klik oke bisa lihat ya caranya sangat mudah sekali sobat ya tinggal kita cetaknya ini ya oke ya setelah seperti ini ini sudah selesai sobat ya jadi sobat tinggal mencetak atau mengeprint ya tinggal kita print saja disini tentunya ngeprint ini kita menggunakan kertas sesuai untuk foto ya misalkan kertas foto agar hasilnya bisa maksimal ya sesuaikan ukurannya terima kasih mudah-mudahan untuk tutorial yang bermanfaat jangan lupa tinggalkan like komen and subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh